Enam heli tempur Satgas Raja Wali terobos zona hitam OPM, Komandan Lanut turun tangan. Proses evakuasi terhadap jasad pilot selanda baru, Glenn Malcolm Choning, bukan perkara mudah. Sebab, lokasi jasad terletak di area di mana OPM beroperasi. Boleh jadi, pasca penembakan terhadap sang pilot, beberapa anggota OPM masih siaga di lokasi. Namun, TNI tetap harus menjalankan misi berbahaya ini. Satu hari pasca penembakan terhadap Glenn di distrik alama, Mimika, TNI menerjunkan sejumlah prajurit. Mereka ke lokasi menggunakan helikopter H-225M Caracal dari Skadron Udara 8. Satgas ini tergabung dalam Satgas Raja Wali TNI. Setiba di lokasi, prajurit sontak langsung siaga. Mereka berlari mengendap ke tempat jasad korban yang masih berada di dalam helikopter MD-500R. Beruntung, tidak ada gangguan selama proses evakuasi sehingga jasad Glenn bisa segera dievakuasi. Tugas TNI di Mimika belum selesai. Tiga helikopter Bell 412F penerbat TNI ad diterbangkan ke distrik alama untuk mengevakuasi enam penumpang yang selamat, termasuk empat tenaga kesehatan dan dua balita. Para penumpang yang berhasil dievakuasi tersebut kemudian dibawa ke Lanut Yohanis Kapiau, Yekau, Timika. Komandan Lanut Yeku, Letkol PNB Kamto Adi Saputra, turun langsung membantu proses evakuasi tersebut. Dan Lanut Yeku menyebutkan bahwa misi evakuasi tidak mudah. Namun merupakan tanggung jawab bersama sebagai prajurit TNI untuk membawa pulang korban. Dengan upaya dari pasukan gabungan TNI, akhirnya evakuasi penumpang berhasil dilakukan. Terima kasih telah menonton!